Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penasihat pikiran cergas dan semangat yang berkebar-kebar untuk melayani Tuhan untuk memulai renungan kita mari kita berdoa Bapak syurgawi terima kasih atas kebaikanmu kena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa, amin Saudara dan saudari yang dikasih dalam Kristus tajuk renungan kita pagi ini adalah sisi atau sisa Mana yang lebih baik menyisihkan untuk Tuhan atau memberi yang sisa kepada Tuhan Firman Tuhan dalam Matthew 22 ayat 21 bahagian B mengatakan Lalu kata Yesus kepada mereka berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah Saudara bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam Injil Matthew 22 ayat 15 hingga 22 Ini merupakan kisah di mana orang-orang farisi coba memerangkap Yesus tentang pembayaran cukai Sebuah ilustrasi Jika difikir-fikirkan sisi atau sisa sama-sama merupakan sebahagian kecil dari komponen utama Namun dalam prinsip memberi keduanya mempunyai arti yang berbeza Sisi atau menyisihkan artinya mengambil beberapa bahagian terlebih dahulu Barulah kemudian menggunakan kelebihannya untuk memenuhi keperluan lain Sisa berarti memakai dulu untuk memenuhi keperluan sendiri Barulah memberikan apa yang masih tertinggal Jika dibandingkan keduanya Sisi lebih menunjukkan adanya Kaseh Ironinya kadang-kadang kita memberikan yang sisa kepada Tuhan Jika disodori dengan baik persembahan Kita masih berkira-kira Kita lupa bahwa semua yang kita miliki sebenarnya milik Tuhan Ketahuilah Tuhan bukan peribadi yang tamak Dia tidak meminta semua yang kita miliki Itulah sebabnya Yesus tidak melarang orang membayar cukai kepada Kaisar Dia berkata Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan Kepada Kaisar Dan kepada Tuhan Apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan Melalui perkataannya Yesus mengajarkan agar kita boleh membezakan Antara bahagian Tuhan Bahagian negara Dan juga bahagian kita sendiri Sebab kita gagal menempatkan Tuhan Sebagai keutamaan pertama Mungkin adalah kena merasa takut Kalau-kalau ada keperluan mendesak di depan Ingat Berkat itu datang dari Tuhan Dia tentu tidak membiarkan kita berkekurangan Jawa kita lihatlah Mazmur 37 ayat 25 Jika kita menyisihkan terlebih dahulu untuk Tuhan Kita sebenarnya sedang menunjukkan penghormatan kita kepadanya Lebih dari sekadar memberikan sisa-sisanya Itu sebabnya pada pagi ini Mari kita ingatkan diri kita Untuk menyisihkan bahagian yang terbaik untuk Tuhan Inilah doa dan harapan kita Mari kita bersyukur Mari kita berterima kasih kepada Tuhan Karena Dia memberikan kita kekuatan Kemampuan Untuk boleh menyisihkan Yang menjadi milik Tuhan Mari saudara Kita tetap setia Tetap semangat Tetap positif Tetap sihat Bersama dengan Tuhan Sampai Maranatha Tuhan memberkati kita Kita berdoa Bapak Syurgawi Terima kasih kena Engkau memberikan kami Semangat untuk menyisihkan Yang menjadi milik Tuhan Terima kasih Tuhan Menguatkan kami Mendorong kami Sehingga kami boleh melakukan ini Dalam nama Yesus Kami saya berdoa Amen